Halo guys, bertemu lagi dengan saya Wadi Afriyadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini vaksinasi untuk melawan pandemi COVID-19 sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Dan saya sendiri juga sudah divaksin sebanyak dua kali dan jika Anda belum melihat videonya, saya akan tonton terlebih dahulu. Seiring dengan vaksinasi yang saat ini tengah dilaksanakan tentu juga muncul pertanyaan dalam benak kita apakah mungkin pandemi COVID-19 ini bisa berakhir dengan telah dilaksanakannya vaksinasi massal. Itu tentu menjadi harapan kita semua dan itu juga tentunya adalah tujuan dari pemerintah melaksanakan vaksinasi agar kita semua terbebas dari pandemi ini. Namun untuk kepastian pandemi bisa diakhiri dengan vaksin ini tentu juga kita belum bisa yakin 100%. Vaksin itu sendiri memang sangat penting bagi kehidupan manusia guys karena sudah banyak penyakit yang dulu merajalela menyerang banyak orang dan menimbulkan banyak korban akhirnya bisa diakhiri dengan vaksin seperti penyakit polio, campak, cacar maupun tetanus. Saat ini kita jarang sekali mendengar tentang penyakit-penyakit tersebut dan mungkin kita juga akan susah sekali menemukan orang yang terkena penyakit tersebut karena penyakit tersebut sudah punah atau hampir punah berkat ditemukannya vaksin dan pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah kepada anak-anak di sekolah. Saya sendiri pernah menceritakan kejadian saat saya kabur guys dari sekolah karena takut dengan jarum suntik namun belakangan saya menyadari kesalahan saya tersebut dan sejak saat itu saya mencoba untuk tidak takut lagi kepada jarum suntik dan selalu bersedia jika akan ada dilakukan vaksinasi. Setiap tahun saya selalu menerima vaksin untuk flu atau influenza yang disediakan secara gratis fasilitas dari tempat saya bekerja dan alhamdulillah karena selalu divaksin saya jarang sekali terkena pilek atau flu dan tentunya karena saya juga memiliki sedikit alergi dan juga pernah terkena sinusitis sedapat mungkin saya menghindari agar tidak terkena oleh virus flu atau pilek yang sangat banyak melanda terutama pada musim penghujan. Untuk vaksin COVID-19 sendiri guys belum bisa dipastikan apakah ini akan bertahan seumur hidup kita atau kita harus melakukannya setiap tahun seperti pada vaksin flu. Kemungkinan besar kita memang harus mengulang vaksin COVID ini guys karena sepertinya kekebalan yang dihasilkannya tidak akan bisa berlangsung seumur hidup kita. Oleh karena itu perlu diulang kembali pemberiannya jika virus corona masih ada. Namun demikian semua itu masih perlu diteliti masih perlu dikaji lebih jauh dan produksen vaksin sendiri juga menyatakan bahwa mereka belum tahu apakah efektivitasnya akan berlangsung untuk jangka panjang atau tidak masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Di lain pihak guys sampai saat ini masih banyak orang-orang yang anti terhadap vaksin karena berbagai alasan dan mungkin juga termakan oleh berbagai hoaks atau berita bohong yang digembar-gemborkan sehingga banyak orang sampai saat ini masih merasa anti mungkin juga takut dan menolak jika akan diberikan vaksinasi. Saya sendiri sempat membahas pada video sebelumnya hoaks-hoaks dan hal-hal yang menakutkan yang sering dihembuskan tentang masalah vaksin ini. Namun demikian saya harap Anda para subscriber saya di channel ini saya harapkan agar tidak usah menjadi orang yang antipati terhadap vaksin karena vaksin sendiri sudah terbukti manfaatnya bagi umat manusia. Jika vaksin tidak ditemukan maka mungkin masih banyak penyakit yang menyerang kita mungkin kehidupan tidak akan seperti saat ini. Oleh karena itu vaksin itu sangat penting dan untuk menghadapi pandemi corona ini mari kita bersama-sama kompak satukan suara satukan sikap siap untuk divaksin agar kita semua dapat kembali ke kehidupan normal pra-pandemi sebelum adanya virus laknat yang menyerang kita saat ini. Demikian guys jadi pertanyaan apakah vaksinasi akan bisa mengakhiri pandemi ini itu adalah harapan kita semua itu adalah keinginan kita semua namun jawaban itu belum kita dapatkan dan kita akan melihat dalam beberapa saat ke depan apakah memang pandemi ini bisa hilang dengan vaksinasi atau kita harus melakukan upaya-upaya lainnya. Demikian saja guys terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon dukungan dari Anda berupa like dan subscribe serta juga sebarkan atau share video ini kepada teman-teman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. selamat menikmati selamat menikmati